Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan review beberapa parfum yang sementara aku pake Dan mungkin ini akan sedikit kacau balau aku menjelaskannya Karena itu bukan apa ya, kayak yang skincare, yang kelihatan, yang makeup Yang bisa kita lihat lipstick atau seperti kutek seperti ini Jadi agak susah aku menjelaskan Tapi I try my best untuk menjelaskan ke kalian guys So yeah, here we go Jadi disini aku ada pake 5 wangian Yang pertama yang aku sudah gunakan Ini adalah dari body shop yang black mask Dia ini yang ADP dan ukurannya itu 50ml Wanginya sendiri itu guys sangat-sangat manis Sweet tapi agak sedikit seperti berkesan misterius Dewasa, seksi, dan juga agak strong gitu Wanginya agak nyengat gitu lah Sepertinya hanya cocok untuk wanita-wanita dewasa Jadi yang lebih suka ke girly mungkin gak akan suka dengan wangian ini Karena ini juga tuh gak feminim gitu Terkesan lebih ke yang seksi Jadi wanginya emang dikhususkan untuk wanita yang sudah dewasa Atau yang emang pengen terlihat atau terkesan seperti wanita dewasa Memang ini wanginya enak banget Aku juga sendiri suka sama wangi ini Tapi bukan yang aku pake untuk sehari-hari Apalagi kalo di pagi hari atau mau ke kantor Nggak, ini aku pakenya kalo acara formal Dan juga yang kayak dinner Yang acara-acara di malam hari Aku pakenya tuh yang ini Karena cocoknya sih aku rasa dia lebih ke acara-acara yang gitu ya Kemudian yang kedua Masih dari body shop Ini aku pake yang white mask Yang love for vegan Wanginya itu lebih ke yang wangi segar Kemudian wangi yang ceria Kemudian yang apa ya Wangi yang fresh Dia ini ADP parfum Jadi wanginya juga tahan lama Dan menurut aku packagingnya juga enak Untuk dibawa kemana-mana Nggak berat Nggak makan tempat Segegam begini udah Sudah Sudah Oke So mungkin teman-teman yang suka dengan aroma-aroma segar Kalian pasti suka sama yang ini Selanjutnya masih dari body shop Aku pake yang White mask Ini yang legendnya Di Minyak wangiannya body shop Ini legendnya Dan Guys Aku nggak bosan pake ini Karena wanginya tuh sangat lembut Kemudian Manis Dan Apa ya Yang menenangkan banget Pokoknya kalau kita lagi bad mood Lagi Pikiran lagi kacau Hati lagi kacau Cium Ini tuh langsung benar-benar kalian Tenang Damai Dan relax Emang wanginya Seenak itu Menurut aku Ini Sangat-sangat Kas wanginya Jadi Aku bisa Tahu Kalau mana yang white mask Bukan body shop Dan mana white masknya Yang body shop Karena emang ini Sangat-sangat Unik Harganya itu 529 Dengan ukuran 50 mili Kemudian Dia ini ADP Dan Tahan lama banget Bahkan Lebih Semakin lama kita pake Dia makin harum gitu Wanginya makin Makin Lebih Lebih enak Dicium Jadi Aku pake Di baju aku Atau di blazer Atau di jacket Misalnya kemudian hari Aku masih Pake jacket yang sama Itu wanginya Malah lebih enak gitu Jadi Oh tenang banget gitu Pokoknya Makanya aku Gak bosan Beli dia Kalau dia habis Selalu aku beli Beda dengan yang lain Kalau habis ya Oke aku masih Coba-coba parfum lain Tapi kalau ini habis Aku akan beli lagi Dan Sudah cukup dari body shop Sekarang ada Dari merek lain Aku pake yang Victoria's Secret Ini dia bukan Bukan perfume Tapi dia Lebih ke Body mist Dan ini Wanginya itu Oh my god Ini yang Inches-inches banget Ini wanginya Unyu-unyu banget Candy-candy Kemudian yang Girly Sweet Ini pasti Cewek-cewek yang Suka dengan Wangi manis-manisan Yang gak suka Ada wangi-wangi lain Selain manis Pasti kalian suka ini Karena Dia tuh Sweet banget Seperti Permen bubble gitu Dan dia ini ada Shimmernya Jadi kalau kita Semprot di badan Nanti badan kita Agak berglitter-glitter Ada shimmer sedikit Dan wanginya juga Enak banget Tahan lama Dan Ya It's good I love it Aku baru pake Pertama kali sih Yang Victoria's Secret Yang Velvet Petals ini Sebelumnya aku pake Yang Coconut Dan itu juga Enak banget Menurut aku Tapi Enggak Aku gak fans banget Enggak cinta mati Seperti yang Body Shop tadi Jadi aku Tukar dengan Yang Velvet Ini Petals ini Yang terakhir Yang Sementara aku pake Itu adalah dari Marc Jacobs Ini yang Daisy Love Ini tuh Edit Toilet Dan Ukurannya yang paling besar 100ml Dengan packagingnya Seperti ini Menurut aku Apa ya Agak sayang aja Kalau kita bawa kemana-mana Karena Pertama Takut pecah Dan yang kedua Dia berat banget Makan tempat Tapi kalau dari segi Estetikanya Emang Dia Cantik banget Oke Lanjut ke Wanginya Kalau menurut aku Wanginya ini Juga Seperti yang Wangi Floral Wanginya ini Wangi Floral Dan kemudian Dia juga Strong banget Kalau yang ini Jadi Begitu kita buka Tutupnya Taruh disini Oh my god Kita sudah Strong banget Jadi memang Pake sedikit saja Dia sudah akan Sandainya Kalau kalian Bukan cium ya Pake sedikit saja Dia tuh Udah langsung Wanginya Semurbak Kemana-mana Jadi Kalau menurut pendapat Aku pribadi Untuk parfumnya Marc Jacobs ini Dia itu Lebih enak Kalau disemprotkan Di Badan kita Di tubuh kita Di nadi Atau disinilah Karena Mungkin dia Akan lebih Bereaksi cepat Dengan Suhu badan kita Beda dengan yang Kalau body shop Itu Ditaruh di baju Masih oke Masih bisa wangi Tapi kalau ini Di baju Dia gak ngefek Ngefeknya itu Kalau kita Taruh di tubuh kita Di badan kita Itu nanti Wanginya Enak banget But Untuk aku sendiri ya Aku kurang suka Sebenarnya Bukan kurang suka ya Aku bukan fans yang Dengan wangian-wangian Yang floral Kemudian yang agak Nyentrong Seperti itu Tapi It's oke lah Karena Ini sebenarnya juga Aku belinya By accident Karena aku sebenarnya Suka yang Mark Jacobs Yang warna biru Cuman Waktu itu Aku pergi ke Toko-toko parfum Dan aku coba Yang warna biru itu Aku semprot di tangan Dan aku jalan Untuk maksudnya Mastikan wanginya itu Akan tahan Harum Tapi Semakin lama Aku jalannya Semakin jauh Dari toko parfum itu Dan aku sudah Gak bisa kembali lagi So Aku menyesal banget Gak beli yang parfum Yang warna biru itu Jadinya Aku beranggapan Oke Mungkin Mark Jacobs Yang lain Wanginya Akan seenak itu Maksudnya Itu gue banget lah Tapi Ternyata yang ini Beda dari ekspektasi aku Wanginya agak Berbeda jauh Tapi Gimana ya Aku sudah beli So Aku harus menghabiskannya Karena ini juga Harganya agak Lumayan Guys Kalian yang lebih suka Dengan Wangi-wangi Yang nyentrong Kemudian Berbau Bau Bunga Seperti itu Dan Yang Apa ya Yang Manis Emang dia ini Manis banget sih Tapi Manisnya tuh Manis Kayak ke Bunga gitu Kalian akan Suka dengan Yang ini Dia walaupun Edith Tapi Tapi dia Tahan lama Jadi Don't worry So guys Sekian Video review aku Kali ini Terima kasih Kalian sudah menyaksikannya Mungkin Tambahan sedikit Dari aku Kalau Untuk yang Parfum-parfum ini Aku mungkin Saranin yang Body shop dulu Yang teman-teman Pakai Karena body shop Menurut aku tuh Dia Banyak variannya Kemudian Wanginya juga Oke Enak Dan Harganya juga Murah-murah Gitu Kalian bisa pilih Mulai dari Yang Body mist Atau Yang Edith Atau Yang Perfum Yang Versi Di Semprot Kayak gini Atau Yang Diolesin Oil Gitu Juga Ada Jadi Emang Banyak Varian Banyak Pilihannya Di Body shop Dan Kalau Kalian Mau Yang Original Kalian Harus Pastikan Beli Di Store Pasti Ya Kalau Di Store Pasti Original Tapi Kalau Kalian Beli Di Toko Yang Bukan Store Official Apalagi Kalau Kalian Beli Yang Di Orang Perorangan Yang Jual Kalian Pastikan Harus Pastikan Kalau Ada Tanggal Expire Dan Juga Harganya Demikian Video Aku Kali Ini Terima Kasih Kalian Sudah Menyaksikannya Dan I'll See you Soon On My Next Video Bye